Halo bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bagiin resep bagaimana caranya untuk bikin bisang hijau yang enak Ikutin terus ya bun, dan jangan di skip-skip Pertama-tama aku masukkan 2 gelas tepung beras Aku ngukurnya itu pakai gelas supaya lebih mudah aja ya bun Buat para bunda yang gak punya timbangan di rumah seperti aku Kemudian kita tambahkan juga 2 gelas tepung terigu Ukurannya itu 50-50 ya bun Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh garam Tambahkan air kurang lebih 500 ml Aduk pelan-pelan ya bun, supaya gak ada lagi tepung-tepung yang bergerindil Tambahkan juga 1 per 8 gelas gula pasir, ukurannya seperti ini ya bun Masukkan pewarna-warna hijau, ukurannya itu dikira-kira aja Kalau memang kurang hijau ya bisa ditambahkan lagi Aku sampai kelupaan nih bun, jangan lupa juga ya tambahkan 1 saset santan instan Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata Nah sebelum kita didihkan, kita saring dulu ya bun Supaya gak ada tepung-tepung yang bergerindil Didihkan pake apik kecil aja ya bun Terus diaduk-aduk sampai rata, jangan sampai dia itu matang sebelah Bun maaf banget ya, karena hidupku itu lagi mampet Jadi dambingnya dilanjutin sama suami aku ya Kemudian disini aku kukus 1 sisir pisang Pisangnya boleh apa aja Kalau aku disini pake pisang bawen Lanjut lagi disini bunda manja mau bikin bubur sum-sumnya ya bun Masukkan 1 gelas tepung beras Tambahkan 1 bungkus santan instan Tambahkan 750 ml air Air bersih ya bun, jangan airis umur Kemudian aduk-aduk sampai rata Sebelum dididihkan, disaring dulu ya bun Biar nanti hasilnya itu lembut dan tidak ada yang bergerindil Lalu dimasak dengan api kecil Tambahkan juga daun pandan biar aromanya lebih wangi Terus diaduk-aduk sampai mateng Karena kalau gak diaduk-aduk pasti dia akan tutung Oh iya bun, tadi dimasukin garam sedikit ya Tapi aku lupa Kalau sudah mengental begini Tandanya sudah mateng ya bun Dan siap diangkat Setelah adonan mateng Sekarang kita mulai bungkus pisangnya Ambil sedikit adonan Kemudian kita memplek-mplek Digiling-giling ya bun Sampai tipis Tapi jangan terlalu tipis juga Karena nanti kalau digulung-gulung Akan sobek Bungkus pisangnya sesuai selera saja ya bun Mau tebal, mau tipis Yang penting terbungkus Bungkus semuanya sampai selesai ya bun Kalau semuanya sudah selesai Kukus kurang lebih 15 menit Kebetulan di kulkas masih ada kacang Jadi ini aku mau sangrai dulu Disangrai ya bun Bukan digoreng Buang kulit kacangnya dengan cara Menggerusnya pakai gelas Atau pakai cara apapun itu Yang penting kulitnya terkelupas Sambil agak-agak dihancurkan ya bun kacangnya Tapi kalau bunda gak suka kacang Boleh di skip aja Dan ini dia sudah matang Siap bisa jikan Ini saya lagi di binimarket ya bun Disuruh sama ibu negara Beli sirup yang warna merah Disini saya beli sirup yang paling murah ya bun Karena suka ditanyain kembaliannya sama ibu negara Mau murah mau mahal yang penting rasanya endolita sonata Dan warna merah Oke bunda lanjut lagi sama aku ya Maaf banget karena aku tuh tadi hidungnya bener-bener mampet Susah banget mau ngomong Padahal aku itu bikin video udah dari tadi pagi Eh mau ngedit malah terhambat sama hidung tersumbat Ya beginilah ya bun Kalau punya penyakit sinus-sinus kosinus Dan pangkat derajat celsius Lihat dong bun Warnanya itu bener-bener menggoda Kita tambahin bubur sum-sumnya Ini buburnya bener-bener lembut banget loh bun Aduh gak sabar deh Pengen cepet-cepet maghrib Kita taburkan kacang yang tadi udah digiling-giling ya Masukkan juga susu kental manis secukupnya Dan kemudian kita lanjut masukin air sirupnya Yang tadi suamiku beli ya Terakhir ini dia nih yang paling seger Kita tambahin es batu Aduh bun ini tuh rasanya pasti enak banget Nah adonan tadi itu bisa untuk pisang satu sisir loh bun Banyak kan Oke bunda karena durasinya masih kurang Ini aku mau bagiin ilmu yang sangat bermanfaat Aku mau ngasih lihat tutorial Bagaimana caranya untuk mengikat es batu Perhatikan baik-baik ya bun Talinya itu disimpan di belakang esnya Kemudian belitkan ke harut bun Karena beheng nak Terus kita masukin dan Tuh kan pantonya kebuka Plastik esnya kita putar-putar dulu Terus talinya dikebelakangin Terus dibelitkan Terus dimasukin Terus ditarik deh Duh gimana sih ya cara ngejelasinnya Pokoknya gitu deh bun Tuh kan Jadinya cantik banget Oke bunda Sampai disini dulu ya Lanjut lagi nanti sahur aku upload De beneran De beneran Itu anakku lagi rewel tuh Aduh pusing banget Yaudah ya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I love you 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 I love you